Saudara, kasus kematian setelah divaksin dengan AstraZeneca bertambah di Indonesia menjadi dua saat ini. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan kode kuantitas CTM-AV547 berjumlah hampir 448 ribu dosis lebih. Penggunaan vaksin buatan AstraZeneca dengan nomor produksi CTM-AV547 dihentikan sementara menyusul uji toksisitas dan sterilitas dari Bepom. Namun pemerintah menegaskan batch atau produksi lain dari vaksin AstraZeneca tetap dilanjutkan alias tidak dihentikan. Trio Fauci Firdaus warga Jakarta Timur tercatat sebagai kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi berat pertama yang meninggal pada 6 Mei sehari setelah menerima suntikan kedua vaksin AstraZeneca. Menurut Siti Nadia Tarmisi, hasil investigasi terbaru Komisi Nasional Kipi dan Komda Kipi DKI Jakarta belum dapat menentukan penyebab kematian penerima vaksin dan membutuhkan investigasi lanjutan. Komnas Kipi dan Komda Kipi dalam auditnya menyatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti yang dapat mengkaitkan kejadian tersebut dengan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Di sisi lain, Badan POM juga menginvestigasi aspek toksisitas dan sterilitas salah satu batch vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia. Saat menemui keluarga almarhum Trio Falki Firdaus, Ketua Komnas Kipi Hindra Irawan, membenarkan belum adanya data kuat keterkaitan kematian almarhum dan vaksin AstraZeneca. Komnas Kipi akan melanjutkan investigasi, salah satunya dengan otopsi jenasa almarhum. Pihak keluarga Trio juga mengonfirmasi telah mengizinkan otopsi dilaksanakan untuk menemukan penyebab kematian almarhum. Tronologi dan selain itu ada pernyataan mengenai otopsi. Bahwa di sini pihak keluarga dengan jelas dan ikhlas bersedia untuk dilakukan otopsi oleh pihak-pihak terkait yang tentunya mumpuni dalam hal ini. Terbaru, seperti dikutip Kompas.com, jurubicara vaksin dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tambahan kasus kematian setelah divaksin menggunakan AstraZeneca. Laporan itu dibenarkan Siti Nadia Tarmisi sesuai surat, badan pemeriksaan, obat dan makanan Bepom yang diterima pihak Kemenkes. Hanya dua seperti yang disampaikan dalam surat Bepom, kata Siti Nadia Tarmisi. BATS atau kode produksi vaksin AstraZeneca yang dihentikan distribusi dan penggunaannya sementara ini adalah BATS CTMVA547. Jumlahnya mencapai 448.480 dosis yang sebelumnya telah didistribusikan untuk vaksinasi TNI, wilayah DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Indonesia telah menerima lebih dari 6,4 juta dosis vaksin AstraZeneca dari fasilitas COVAX kerjasama multilateral di bawah WHO.